Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuhuu, welcome back to Gajendra Gaiska Vlog Hai sahabat, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Nice Vlog kali ini, Gajendra dan Gaiska ingin berbagi pengalaman Dimana perjuangan susahnya Gaisa dalam belajar sepeda Gara-gara nya, setiap hari Gaiska melihat tempatnya membeli sepeda Karena pengen akhirnya dia pengen diberikan sepeda Dan, taraaa, alhamdulillah terbenihlah sepeda ini Nyimut ya Sesuai dengan warna kesukanya Gaiska, warna pink ada semangat muda Begitu sepedanya sudah ada, eh Gaiska nya malah patah semangat Katanya gak bisa nyik sepeda Hado Sebenarnya, si kakak, Gajendra, memujuk rayu, biar dia mau belajar Hebat kakak Kalian sendiri sudah bisa belum naik sepeda Belum bisa, tetap semangat ya, Gai Gaiska ini Seperti yang sahabat lihat sendiri, lihat betapa kakaknya Gaiska belum bisa naik sepeda Jangan kan menjaga kesimbangan Mengayuhkan kaki saja, harus diajari Buat kalian yang belum bisa naik sepeda, ini ada tips nih, biar kalian cepat bisa naik sepeda Pertama-tama, kalian harus memiliki sepeda yang sesuai dengan ukuran badan ya Jangan ukuran badan kalian kecil, tapi sepilih kebesaran Yang kedua, pastikan itu sepeda milik kalian sendiri Seandainya pinjam, harus sudah izin si pemilik ya Jangan pinjam tapi gak ngomong, itu namanya nyuri Yang ketiga, gunakanlah roda bantu di setiap sisi sepeda Untuk menjaga kesimbangan di saat memulai belajar Yang keempat, kalian harus didampingi oleh seorang instruktur Boleh kakak kalian, boleh saudara, boleh orang tua Yang pasti dia sudah alih dalam naik sepeda ya Jangan gak bisa tapi ngajarin, itu namanya ngajak rusuh Nah, yang kelima, yang tidak kalah penting adalah Siapkan fisik kalian, energi, jangan lupa sarapan Biar genjotnya kuat Selain kuat genjot, biar kalian juga kuat Kalau dibentang sama sisi seru-seru kalian ya Karena lelah, si kakak nyerah juga ngajarin Akhirnya, si papa dah, yang mulai turun tangan mengajari Gaiska Ayo Gaiska, yang semangat Pantang menyerah ya belajarnya Oke, kita masuk ke tips pelatihan Untuk itu, kita harus mempelajari hal utama dalam bermain sepeda Hal utama dalam bermain sepeda adalah faktor keseimbangan Itu yang harus kalian pelajari Tapi, itu pasti akan bisa dengan sendirinya Tenang aja Kita masuk ke tips yang pertama langsung aja ya Dalam memulai belajar sepeda, pastikan kalian berada di tempat yang lapang Tidak ada gangguan seperti lalu rintas, apapun kendaraan yang lewat Tipsnya kedua, pastikan roda bantu penyangga di setiap sisi sepeda Menyangga seimbang dengan sempurna Mengapa demikian? Karena, apabila roda bantu tidak secara sempurna menyangga sepeda Kita bakal kesulitan dalam mengandalkan sepeda Dan itu mempersulit kita dalam belajar Yang ketiga, pastikan badan kamu tegak lurus Dan pandangan tetap menghadap ke depan Yang keempat, kedua tanganmu dengan mantap mencengkram kemudi Jangan sampai sepedamu belok ke kanan dan ke kiri secara liar Yang kelima, selaraskan kaki kanan dan kirimu dalam mengayung sepeda Berikan sedikit kekuatan, perlahan demi perlahan Sampai, kesimbanganmu tercipta dengan sendirinya Kalau sudah kalian perhatikan dengan seksama tips-tips tadi Insya Allah, dengan cepat kalian bisa menguasai sepeda kalian Masih gak percaya? Lihat sendiri tuh Gaiska Dia dengan semangat, dengan penuh percaya diri Belajar dari nol Karena kegirihannya itu pula Tidak sampai 2 jam Dia sudah berhasil menguasai sepeda baru Hah, Alhamdulillah, lancar Ayo dong Gaiska Tunjukkan ke sahabat-sahabat di rumah Gimana kamu bisa menguasai sepedamu dengan cepat Oh iya, hampir kelupaan Di saat menggoyes Tetap kendalikan setir dengan tanganmu ya Jangan sampai kemudiannya dilepas Yee, Gaiska hebat Gisa sudah naik sepeda Wah, ternyata benar ya Perjuangan itu tidak pernah mengkhianati hasil Kalau sudah sampai di tahap ini Tetap berlatih setiap hari ya Sampai kira-kira keseimbanganmu sudah terbentuk Baru boleh roda penyaga di setiap sisinya dilepas Dalam berlatih pun Jangan terburu-buru Nanti kalau jatuh, sakit loh Karena rajin membantu Kenapa? Safety reading itu sangat utama dalam setiap pembelajaran Baik itu kita belajar sepeda Maupun kendaraan nanti yang di tahap bermesin Oh iya, sahabat tahu tidak Kalau bersepeda itu termasuk olahraga yang menyenangkan loh Kenapa menyenangkan? Ya, karena kita bisa jalan-jalan melihat pemandangan sekitar Dimana proses pendentukan keringat Terjadi saat kita membuang energi lewat goisanta di Tuh kan? Ternyata olahraga bisa menyenangkan ini Tuh, ternyata olahraga bisa menyenangkan ini Tuh, ternyata lagi Ternyata lagi Ternyata lagi Ternyata lagi Iya Itu Tuh, kejut Sedikit demi sedikit Dan waktu bergulir Akhirnya gaizka bisa menguasai dengan penuh sepedanya Oh, senangnya Pada titik ini Tugas dari instruktur atau pelatih sepeda mulai mudah nih Dia hanya tinggal mengarahkan agar si pemula tersebut Tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal Seperti menganggap remeh Sepeda yang baru dia bisa kandalikan dengan melepas tangan Wah, itu bahaya ya teman Jangan sekali-sekali kalian lepas tangan Lakukan terus latihan ini secara berjenjang Kalau bisa setiap hari Biar kalian cepat lancar Tapi ya, namanya juga anak-anak Baru aja bisa bersepeda Udah ngajak balapan si kakaknya Padahal gawes aja belum lancar Beruntunglah ada Gajendra Yang setia lemani Jadi, dia bertambah semangatnya Betul gak? Coba kalian lakukan lagi belajar Gak ada temannya Jadi males kan? Tapi kalau ada temannya Semangat kalian bertambah Baiklah Mari kita jadikan ini ajang balapan saja ya Balapan antara kakak dan adik Baiklah sahabat Sampai selesai dulu ya Semoga tipsnya tadi dapat bermanfaat Buat kalian yang baru memulai belajar sepeda Tetap sehat Tetap beraktifitas See you Tempat ada sepatu Sepatuku kulit rendu Ku dapat dari ibu Karena rajin membantu